Vaksinasi bagi para pelajar di kota Tasikmalaya baru mencapai 19,79% atau 14.615 orang untuk menggenjot vaksinasi bagi para pelajar. Senin pagi digelar vaksinasi masal bagi ribuan siswa, sekaligus deklarasi vaksinasi pelajar yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pembelajaran tetap muka terbatas untuk sekolah SFA sederajat tengah digenjot pemerintah pusat. Sebelum PTMT, para pelajar wajib dipaksin untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Untuk menggenjot vaksinasi di kalangan pelajar, deklarasi vaksinasi pelajar secara serempak dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo Senin pagi. Di kota Tasikmalaya, gebiar vaksinasi digelar di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Selain pelajar SMA Negeri 1, pelajar dari SMA Negeri 5, SMK Priwatas, MAN, SMA N9, SMA Pasundan 1, SMA SMK Mohamadiyah, dan MANU juga mengikuti vaksinasi masal. Ketua Forum Anak Kota Tasikmalaya Taufik merasa bersyukur dengan vaksinasi bagi kalangan pelajar. Menurutnya pelajar sangat rentan tertular virus corona, mengingat mobilitasnya yang tinggi. Selain itu, vaksinasi membuat pelajar lebih tenang dan aman dalam menjalankan pembelajaran tatap muka. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Uusupangat menuturkan, vaksinasi bagi pelajar di Kota Tasikmalaya sudah mencapai 19,79 persen atau 14.615 orang. Uusupangat menegaskan jumlahnya akan terus bertambah seiring waktu, mengingat program vaksinasi bagi pelajar mendapat dukungan penuh dari para siswa, orang tua, dan guru. Untuk remaja, karena untuk usia sekolah ini kita kategorikan dalam kelompok remaja, itu sekarang sudah ada di angka remaja sendiri ya, 19,79 persen atau kurang lebih 14.615 remaja yang sudah tervaksin. Selalu untuk vaksinasi, Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, kemudian juga kepada TNI, Polri, Kejasaan, dan Hari Unibin yang secara penuh men-support suplai vaksin. Seandainya suplai vaksinnya seperti ini, lancar terus, karena untuk nakas kita sudah siapkan cukup banyak. Untuk tim vaksinator ini sudah kita siapkan cukup banyak. Kalau speednya seperti ini terus, untuk vaksin pertama, saya berharap dan optimis Desember untuk vaksin dosis pertama Kota Tasikmalaya sudah bisa selesai. Uus menambahkan, meski sudah dipaksin protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan saat pembelajaran tatap muka terbatas.